Intro Selamat pagi sodara, senang sekali redaksi 3.3 kembali hadir. Kali ini bersama saya, Rosmi Rahmat. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Pemerintah Kota Balikpapan lakukan tes swab masal dan siap lakukan langkah penutupan pasar bila ada positif COVID-19. Kader PDIP Kalti meminta Polri usutin tas pelaku pembakaran bendera PDIP. Pemerintah Kota Balikpapan akan melakukan tes swab secara masal pada pedagang pasar Pandansari. Tes swab dilakukan agar masyarakat tidak khawatir untuk berbelanja di pasar Pandansari. Wali Kota Balikpapan dan sejumlah forkom pindah serta Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan menggelar press release terkait COVID-19 di Kota Balikpapan yang kini mencapai 175 orang positif. Press release COVID-19 digelar di halaman Pemkot Balikpapan pada 28 Juni 2020. Pemerintah Kota Balikpapan akan menyiapkan sebanyak 500 alat swab gratis yang diperuntukkan pedagang pasar Pandansari. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan masyarakat agar masyarakat tidak khawatir saat belanja di pasar tradisional Pandansari. Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi menyebut, para pedagang harus datang untuk melakukan tes swab secara gratis. Jika ditemukan ada yang positif, maka pasar Pandansari sementara waktu akan ditutup. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Andi Sri Juliarti mengatakan, sejauh ini fasilitas rumah sakit yang ditunjuk pemerintah untuk menangani pasien COVID-19 masih cukup. Dan beberapa rumah sakit menambah jumlah tempat tidur. Meski saat ini masyarakat boleh berkumpul dan melakukan sesuatu, aktivitas, namun Pemkot Balikpapan berharap agar tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah diterapkan agar penyebaran COVID-19 bisa berakhir. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV melaporkan. Sejumlah anggota DPD-PDIP Kaltim menyambangi Polde Kaltim, kedatangan DPD-PDIP untuk memberikan surat dukungan moril. Sejumlah anggota DPD-PDIP Kalimantan Timur mendatangi Mako Polda pada Jumat sore untuk menyampaikan surat dukungan moril kepada kepolisian daerah Kalimantan Timur terkait pembakaran bendera PDIP pada 24 Juni lalu di Jakarta. Anggota DPD-PDIP ini diterima oleh Direskrimum Polde Kaltim dan memberikan surat dukungan moril untuk kepolisian agar mengusut tuntas pelaku pembakaran bendera PDIP. Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD-PDIP Kaltim Roy Hendrayanto mengatakan surat dukungan moril yang ditujukan pada kepolisian daerah Kalimantan Timur bahwa di daerah juga bergejolak terkait pembakaran bendera yang terjadi di Jakarta pada aksi demo yang digelar oleh PA212. PDIP perjuangan Kalimantan Timur yang kami wakili pada saat ini tadi diperintahkan untuk memberikan dukungan moril. Kenapa kami tidak bisa melaporkan secara langsung karena memang lokus deliktinya ada di Jakarta. Kami meminta kepada kepolisian Republik Indonesia melalui corong kepolisian daerah Kalimantan Timur untuk bisa, oh ini loh, bahwa di daerah-daerah juga bergejolak terutama merah nih, terutama partai kami bahwa kami tidak terima atas dasar perusakan ini kalau mereka bisa membuktikan dengan hal-hal yang lain berpolitik yang artinya mengatakan kami yang tidak-tidak harus bisa dibuktikan dulu. Sementara itu di Reskrimum, Paul Dekaltim menyatakan surat-surat dukungan moril sudah diterima dan akan dipelajari kembali selanjutnya akan disampaikan kepimpinan. Malam ini kami menerima surat penyampaian dukungan moril kepada kepolisian Republik Indonesia yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur di Balikpapan. Sementara itu saja. Usai memberikan surat dukungan moril ke Paul Dekaltim sejumlah anggota DPD-PDIP Kaltim membubarkan diri. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV, melaporkan. Kasus pembakaran bendera partai politik PDI Perjuangan di Jakarta melukai kader-kader banteng di seluruh Indonesia. Di Samarinda bersama ketuanya Siswadi, para pengurus partai menyampaikan keberatan atas peristiwa itu dan meminta Polri tidak ragu mengusutnya. Kasus pembakaran bendera partai politik PDI Perjuangan di Jakarta melukai kader-kader banteng di seluruh Indonesia. Di Samarinda bersama ketuanya Siswadi, para pengurus partai menyampaikan keberatan atas peristiwa itu dan meminta Polri tidak ragu mengusutnya. Bagi kader-kader PDI Perjuangan, aksi pembakaran bendera partai oleh masa yang berdemontrasi di Jakarta beberapa hari lalu membuka luka yang menyakitkan. Agar peristiwa anarkis seperti itu tidak terjadi lagi di pelosok Indonesia, Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Samarinda mengadukan ke markas Polresta Samarinda. Tujuannya agar Polri tidak ragu untuk menindak siapapun yang bertindak anarkis terhadap simbol-simbol dan kehormatan partai politik. Hari ini kami dari DPC PDI Perjuangan Kota Samarinda silaturahmi dengan Polresta Samarinda untuk menyikapi kejadian pembakaran bendera kami, bendera PDI Perjuangannya ada di Jakarta. Kami sampaikan kepada Polresta Samarinda untuk dapat ditindaklanjuti ke Mabes Polri lewat Polda Kaltim. Apa itu? Bahwasannya kami mengutuk kejadian itu dan ini supaya menjadi perhatian bersama. kami sebagai partai pemerintah PDI Perjuangan sebagai partai pemerintah punya kewajiban untuk menjaga keamanan yang sudah baik ini dan kami sudah berantentu tidak boleh terprovokasi. Ini adalah aksi-aksi provokasi kepada PDI Perjuangan bahkan ini adalah menurut kami adalah provokasi kepada Republik ini. Jadi kami harus menyikapi dengan baik satu hal yang menjadi landasan adalah proses hukum yang disampaikan kepada Bapak-Bapak di Polresta Samarinda Menurut siswa di kader-kadernya menyikapi peristiwa pembakaran bendera partai itu dengan berbagai respon emosi. Sebagai pimpinan partai, dia sendiri memilih untuk menyikapi dengan tenang, dengan mendorong pihak kepolisian melakukan pengusutan secara tegas. Sudah lewat, PDI Perjuangan itu sudah lewat kalau untuk proses jalanan itu. 32 tahun menghadapi Orde Baru, PDI Perjuangan adalah saya pikir semua tahu kami adalah orang jalanan, kami orang yang terpinggirkan. Saat ini demokrasi sudah tumbuh dan berkembang dengan baik, jadi saatnya juga kami menegakkan demokrasi dengan baik, hukum dengan baik, makanya kami tidak membalas dengan cara-cara jalanan. Walaupun simpatisan, maupun pengurus, maupun kader kami, juga banyak yang menyampaikan ke kami untuk menyakipin hal-hal seperti ini, jadi sekali lagi saya sebagai Ketua PDI Perjuangan Samarinda, apalagi juga kami dipercaya menjadi pemenang pemilu di Kota Samarinda, sudah kewajiban kami untuk menjaga kondisi yang sudah baik di Kota Samarinda ini. Kami beserta aparat keamanan baik kepolisian maupun TNI, punya kewajiban yang sama untuk menjaga kondisivitas Kota Samarinda yang kita dihintai. Kedatangan siswadi dan pengurus PDI Perjuangan Samarinda diterima oleh petugas piket Polresta Samarinda, Siti Rohana. Menurut kasubak personalia itu, dia telah menerima pesan yang disampaikan dan meneruskannya ke pimpinan. Hanya memohon hubungan kepada Polri yang ada di Samarinda, nanti diteruskan ke Kolda, nanti ke pusat, seperti itu saja. Ada berkes nggak yang disampaikan ke Pak Ketua dari PDI Perjuangan? Sementara ini tidak ada, hanya secara lisan disampaikan beliau. Intinya kami di sini melaporkan ke pimpinan, Pak Kapolstas Samarinda. Tindak lanjutnya seperti apa ini? Untuk tindak lanjutnya, kami tetap lapor ke pimpinan. Tim Kaltim TV, Heriman dan Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan 1 juta rupiah, para sahabat mendapat 20 kali tayang di selat berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20 ribu penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo, jadilah sahabat Kaltim TV. Potret kehidupan warga desa Lojanan Ulu masih ada yang dilanda kemiskinan. Ditambah datangnya pandemi COVID-19, warga yang terdampak bertambah banyak. Salah satunya Agus Aliansyah, tumpuan keluarga dari 3 orang anak ini. Inilah kehidupan Agus Aliansyah, warga yang menempati rumah di RT 17 Gang Abadi 2, desa Lojanan Ulu, Kutai Kartanegara. Selama pandemi COVID-19, dia harus berjuang kerja mencari uang untuk menghidupi istri dan 3 anaknya yang masih kecil-kecil. Dari kerja serabutan, kadang menggali pasir, dia bisa mendapatkan uang sekitar 65 ribu per hari. Dari uang itulah, dia berusaha membagi agar keluarga bisa makan. Saya kerjanya sebetulnya buru harian lepas. Cuma ya kadang kerja pasir, ya kadang kerja pupuk, ya enggak tentu juga. Kalau kerja pasir itu jauh gak? Ya kalau kerja pasir, saya kerja pasirnya di Harapan Baru. Kalau dari Lorantan ke Harapan Baru kurang lebih mencapai 15 kiloan. PP ya mas, setiap hari ya? Iya. Berangkat kerja jam berapa? Berangkat kerja sekitar jam setengah 4, pulangnya jam 11 atau jam 12. Terus pendapatannya berapa itu dari? Pendapatan sekitar 65 ribu, kadang kalau bongkarnya lebih banyak orang, kadang mendapatkan 45 ribu. Dia bersama keluarganya menempati rumah ukuran 2x4 meter di atas tanah milik pemerintah. Menurutnya dia bersyukur tidak perlu menyewa lagi, namun kalau pemerintah sewaktu-waktu menggunakan tanah itu, maka dia harus berpindah. Rumah ini, saya sistem nempati aja. Ini soalnya tanah-tanah pemerintah. Kalau sewaktu-waktu pemerintah ngambil, ya kami pindahan. Dengan luas berapa yang ditempati Bang Agus ini? Yang pertama, yang pertama ditempati 2x4. Terus Bang Agus, baik pelan-pelan di belakang atau bagaimana gitu ya? Ya, Alhamdulillah ada bantuan dari orang desa. Rumah saya ini dibesarkan. Ya, saya juga bersyukur seada bantuan itu. Yang paling tidak mengurangi beban saya. Tidak terlalu mengejutkan kalau keluarga Agus dan mungkin banyak lagi warga lainnya mengalami kekurangan gizi. Beruntung, kepala desa setempat bersama dengan Babin Kantip Mas dan Babin Sa berinisiatif untuk membantu warganya yang semakin jatuh miskin setelah pandemi COVID-19. Pemerintah desa membantu Agus agar terlepas dari kurang gizi. Selain membantu makanan dan perbaikan gizi, juga dibantu kasur dan peralatan rumah tangga, agar keluarga itu bisa hidup sehat. Tadi ada agenda juga menyerahkan bantuan. Program stunting kebetulan diperuntukkan warga yang kebetulan anaknya kurang gizi. Jadi yang kita sampaikan tadi adalah untuknya adalah kebutuhan rumah tangga. Ada kasur, ada lemari, ada latar-latakur dan seterusnya. Dengan bantuan yang dilaksanakan tadi masalah tiga pilar, jadi pemerintah desa bersama lembaga desa dalam hal ini kepala desa, Babin Sa dan Babin Kantip Mas selalu peduli terhadap lingkungan kita dengan tujuannya kita membantu, membantu kepada masyarakat yang kurang-kurang tidak mampu atau bahkan kurang mampu kita sangat peduli sekali dengan tujuan meringankan berbanding kepada warga kita itu saja. Saya sangat bersyukur terhadap ada bantuan yang dikasih kepala desa ini dan saya pun bingung mau mengucapkannya seperti apa karena saya begitu senangnya terhadap dapat bantuan yang ada sekarang ini. Tidak hanya Agus Aliansyah yang membutuhkan pertolongan pada situasi saat ini, bahkan di berbagai pelosok banyak yang masih membutuhkan uluran tangan dari orang-orang yang berkemampuan. Dari Lojanan Ulu Kukar, Hardin Kaltim TV melaporkan. Dari Lojanan Ulu Kukar Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Potensi ikan yang melimpah di danau menjadi inspirasi warga desa Muara Enggelang, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saiman Yusnaini yang kini mampu memproduksi ikan asin dan masuk pasar-pasar di Jakarta. Warga di Kutai Kartanegara, terutama sekitar danau melintang, tentu tidak asing lagi dengan jenis ikan sepat, ikan baung, dan ikan ruam. Ikan-ikan ini ternyata juga digemari oleh warga Jakarta. Saiman Yusnaini warga desa Muara Enggelam, Kecamatan Muara Wis, Kutai Kartanegara, yang mempelopori pengiriman ikan-ikan dari danau melintang itu ke Jakarta. Dalam satu bulan, dia mampu mengirim 1-2 ton ke ibu kota negara itu. Penjualan ke Jakarta, Pak. Satu bulan itu berapa jual perjualan? Oh, kadang-kadang kita kan satu bulan, kadang-kadang dua kali, tiga kali. Kadang-kadang tergantung kita yang banyak, misalnya kan rata-rata, satu ton harus dikirim dulu, kan gitu. Kalau kita mau banyak lagi kan, anak buah ada dikumpul kan bisa lebih sampai 2 tonan. Kalau persilup ya, kalau misalnya di awan ini kan yang agak B2 itu kan sekitar 24-25 gitu kan. Tapi kalau sepat siang itu hampir Rp40 ribu. Saiman menceritakan usaha pengeringan ikan dilakukannya sejak 17 tahun atau sekitar 30 tahun silam. Awalnya karena melihat begitu banyaknya ikan sungai melintang yang terbuang karena tidak laku dijual. Overproduksi itu mengilhami saiman untuk mengolahnya menjadi ikan asin. Dibantu oleh 10 orang warga yang bekerja sebagai karyawannya, sekarang ikan-ikan tangkapan warga bisa ditampungnya untuk dikeringkan dan menjadi ikan asin. Tentu harga beli ikan yang murah membuatnya bisa mendapat keuntungan jika diolah menjadi ikan asin. Tim Kaltim TV melaporkan. Verifikasi faktual persyaratan calon bupati Kota Timur dari jalur persoarangan mulai dilaksanakan 27 Juni lalu. Komisi Pemilihan Umum menerapkan new normal kepada petugas verifikasi yaitu melengkapi dengan alat pelindung diri atau APD. Satu-satunya calon persoarangan atau calon independen di Kota Timur pasangan Abdal Nanang Al-Hasani dengan Rusmiati. Mereka telah lolos tahap verifikasi administrasi dengan menyerahkan sebanyak 25.653 foto KTP kepada KPU yang bersumber dari warga 18 kecamatan. Agenda verifikasi faktual semestinya sudah dilaksanakan KPU pada bulan Maret lalu, namun karena situasi pandemi COVID-19, kegiatan KPU dihentikan, baru dilanjutkan lagi pada pertengahan Juni. Jadwal baru KPU verifikasi faktual digelar hingga 12 Juli. Berbeda dengan sebelum ada pandemi, kali ini petugas KPU di kecamatan sampai kelurahan dan juga tim verifikasi faktual dilengkapi dengan alat pelindung diri atau APD. KPU sudah menerima APD dan didistribusikan ke 18 kecamatan. APD atau alat pelindung diri untuk petugas yang akan melaksanakan verifikasi faktual, ini tahapannya kan sudah memasuki tahapan verifikasi faktual. Dan sesuai dengan peraturan KPU terkait kita juga sebagai penyelenggara yang mematuhi protokol COVID sebagai pencegahan penularan COVID-19 ini, maka petugas kami juga harus dilengkapi dengan APD. Dan hari ini sudah datang semua, insya Allah siaplah untuk dipakai oleh petugas kami. APD yang digunakan petugas mengikuti protokol kesehatan new normal berupa masker, hand sanitizer, termogun, sarung tangan, vasel, sabun cuci tangan, disinfektan, serta tisu dan bak plastik. Timkal Tim TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Masih bersama saya, Rosmir Rahmai, kembali kami sampaikan 2 berita utama Kaltim hari ini. Penambangan liar masih marak? Anggota DPRD ajukan sistem pengaduan online. Rayakan hut Bayangkara ke-74 jajaran Polres Kutai Barat bagikan sembako pada warga tepian sungai. Anggota DPRD Kaltim Sarko Wilfaz Zahri menanggapi maraknya kasus ilegal mining di Kutai Kartanegara. Dia meminta instansi sektoral bekerjasama dengan penegak hukum membongkar habis penambangan batu bara yang secara nyata merugikan keuangan negara. Kasus-kasus penambangan batu bara secara ilegal terjadi di Kutai Kartanegara. Aksi itu sudah lama terjadi, namun cenderung dibiarkan oleh para penegak hukum sehingga aksi ilegal mining semakin meraja lela. Kawasan yang batu baranya dijarah terjadi di sebulu modern sampai dengan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara. Pekan lalu, tim SPORC Enggang bersama Polhut Dinas Kehutanan memergoki aktivitas ilegal di kawasan terlarang itu. Barang bukti dua unit ekservator diamankan dan seorang pelaku sudah ditahan. Anggota DPRD Kaltim Sarko Wilfaz Zahri mengaku prihatin dengan kondisi ilegal mining di seluruh Kaltim. Padahal sudah ada tim terpadu yang menangani, tapi kasus-kasusnya masih terjadi. Masalah pertambangan itu kan yang diperlukan adalah harus melakukan langkah-langkah yang sebagainya terpadu. Di situ harus ada polisinya, harus ada dinas terkait, kemudian harus melibatkan kelompok-kelompok yang lain. Jadi tidak bisa hanya satu dua pihak saja gitu loh. Karena untuk menangani pertambangan itu harus terkoordinasi, terpadu. Makanya ada namanya tim-tim itu harus terpadu, dibentuk gitu. Dan sekarang kan sudah dirancang itu ada tim. Sudah ada kerjasama antara dinas pertambangan sebagai perpanjangan dari provinsi kan, provinsi dengan Kapolda, dengan TNI, dengan Kejaksaan, bahkan dengan KPK. Sebagai wakil rakyat, Sarkowi mengakui menerima laporan terjadinya ilegal mining di Kaltim. Merespon banyaknya laporan warga, dia mendorong agar dinas pertambangan bekerjasama dengan Polda dan Kejaksaan Tinggi membuka sistem pengaduan online. Selama ini banyak warga yang tahu ada ilegal mining, tapi tidak tahu harus melapor kemana. Nah yang kita perlukan sekarang ini adalah bagaimana ada online laporan. Di mana posisinya? Posisinya adalah di SKPD yang leding sektornya, yaitu despertambangan. Nah despertambangan nantilah, ini kan sudah ada terkoordinasi lintas sektoral kan. Nah otomatis nanti akan bisa menyusun langkah-langkah strategis penanganan. Hariman Kaltim TV melaporkan. Hari jadi Bayangkara ke-74 yang jatuh pada 1 Juli sudah diperingati jajaran Polri dengan serangkaian kegiatan bakti sosial diantaranya oleh jajaran Polres Kota Barat. Di kabupaten yang geografisnya di hulu sungai Mahekam itu, Kog Bayangkara membagikan sembako kepada warga tepi sungai. Dampak pandemi COVID-19 dirasakan warga sampai di pelosok pedalaman. Akibat kebijakan pembatasan jarak mencegah penularan virus corona, banyak perusahaan menghentikan kegiatan. Akibatnya ekonomi masyarakat terganggu, tidak terkecuali bagi warga pedalaman yang tinggal di tepi sungai Mahekam. Jajaran Polres Kota Barat memanfaatkan momentum hut Bayangkara ke-74 dengan berbagi kepada para warga tepi sungai di kecamatan Melak Kabupaten Kota Barat. Dengan menggunakan speedboot, jajaran Polri menemui warga tepian sungai dan mendistribusikan kepada warga yang membutuhkan bantuan. Sontak aksi jajaran Polri itu mendapat reaksi dari warga. Ratusan warga berdatangan mendekati speedboot dengan menggunakan perahu ketinting. Ya Alhamdulillah lah namanya rezeki kan. Di samping itu juga karena corona ini, saya juga terima kasih sama Polri lah. Termasuk Polres, Kak Polresnya gini lah. Polres, terima kasih banget bantuannya. Tapi bermanfaat, betul-betul bermanfaat. Bagi masyarakat seperti Barat. Aksi bagi sembako kepada warga dipelopori oleh Kapolda Keltim Muktyono di Makopolda pekan tadi. Sebanyak 27 ribu paket sembako dibagikan secara serentak di 10 kabupaten kota, termasuk di Kutai Barat. Dalam kesempatan ini, Polres, Kutai Barat melaksanakan kegiatan baksi sosial berupa pembagian mie dan beras sembako kepada masyarakat yang memiliki kapal kecil, kapal ces, kepenting. Ya tujuannya untuk memberikan bantuan supaya pada masa pandemi COVID-19 bisa terbantu dalam pelaksananya. Hari ini dalam pelaksanaan Haribahengkara ke-74. Ini targetnya berapa banyak pak yang akan diberikan pada masyarakat pak? Hari ini kita target untuk masyarakat kapal yang memiliki perkapalan itu sekitar 374. Sembako dan untuk yang di darat, yang di Ketamatan dan Kabupaten meliputi Makhlu dan Kutai Barat itu ada di sekitar 820 paket sembako. Tim Engkau, Tim TV melaporkan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Rosmir Rahma dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!